setelah shadingnya sudah jadi ya teman-teman tinggal kita lakukan coloring untuk warnanya kita bisa ambil dari desain yang sudah ada karena warna enggak ada hak ciptanya sih kalau warna yang jadi kita bisa ngepik aja ngambil warna dari orang lain atau desain yang sudah jadi ke merahnya kemudian kita ambil abunya dan putih dan kita hitam color paletnya sudah jadi tinggal kita mulai mewarnai Oke objek ini merah tua ini merah Oke ini kita mungkin di bagian ininya juga kita bisa pakai shading lagi ya Hai sekarang ganti pakai bispline ya 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 Oke, kita mulai warnai lagi Sebetulnya nanti juga proses shading itu tidak langsung final gitu ya Jadi kita bisa juga menambahkan shading detail-detail shading lagi di akhir nanti setelah proses coloringnya Atau proses pemberian warnanya selesai Kalau dirasa memang ada bagian yang kurangi gitu misalnya Atau masih ada perlu yang harus didetailkan, ya itu tidak apa-apa juga Nanti kita dikasih shading lagi di tahap finishing Oke, ini hitam Ini juga warna hitam Memang harus sabar sih kita kalau ngwarnain ya Dan kurva yang sudah kita buat juga jangan sampai nanti ketinggalan lupa diwarnai Udah buat lupa diwarnai gitu kan Jangan sampai Oke, nah gue pengen coba Nah Ini belum diwarnai Nah ini basicnya sudah jadi untuk kitsune-nya Nah ini sudah vector ya semuanya Tinggal kita sesuaikan lagi, kayaknya bagian ini mengganggu deh Kita hapus aja deh Ya, seperti ini Tinggal mungkin dirasa ada beberapa bagian yang perlu dikasih shading lagi Misalnya pengen gitu bagian bawahnya Kita kasih lagi Oke Jadi pokoknya Setiap orang itu punya standarnya masing-masing gitu ya Ada yang pengen memang shadingnya itu dektile Tapi ada juga yang memang pengennya flat gitu ya Tapi kalau aku pengennya lebih ke ya sesuai suasana hati aja sih Kalau lagi memang pengen bikin yang detail-detail Kalau pengen yang simple-simple aja ya simple-simple aja sih Karena kan namanya kita kreativitas itu tanpa batas gitu kan Jadi gak ada batasan gitu Gak ada yang melarang kita buat karya simple Gak ada yang melarang juga kita buat karya yang rumit Sampai durasi Satu ilustrasi aja bisa sampai seminggu misalnya gitu Terus ada juga yang bikin karya cuma satu jam gitu ya Itu gak masalah juga Gak ada yang melarang gitu Namanya kreativitas kan bener-bener tanpa batas gitu loh Jadi kita gak bisa pada patokan gitu Gak bisa kita gak hujat orang tinggal Berkarya tuh yang lama gitu Berkarya yang niat gitu Gak juga Karena buktinya kalau teman-teman inget Pernah dulu itu ada satu buah karya seni Yang gak tau seninya dimana ya Bagia ke orang awam Jadi saat itu Ada ini ada Pisang gitu kan Dikasih plaster tok gitu kan Dan itu bisa terjual Berapa dolar gitu saat itu ya Ada yang berani menghargai gitu Dan yaudah itulah seni gitu Padahal mungkin menurut orang awam Itu cuma ada Pisang kemudian di plaster gitu Ditaruh di tembok Udah selesai padahal kan cuma gitu Yang kita lihat ya Tapi ya gak tau juga sih Nah itulah salah satu contoh Namanya Kebebasan kita berkreativitas Ini gitu Terus ada juga kan Aliran yang Lukisan gitu Lukisan yang memang Dibuatnya berhari-hari gitu Terus ada juga Lukisan yang memang Abstrak aja gitu Kayak Cat yang dilempar-lempar gitu Terus dipasang di galeri Dan ada yang beli Harganya mahal Ya itulah seni Gak tau lah Seni Seni Nah ini proses Finishing ya Jadi kita kasih beberapa detail Yang tadi belum kita kasih Nah ini kan Lebih enak lagi kan Keliatannya gitu Oke setelah Sudah Tinggal Kita eksekusi lagi Mungkin Partnya sampai sini aja dulu Ya teman-teman Nanti kita buat Brandingannya Di part selanjutnya Nanti tinggal Tonton aja Nanti bakal Release juga Linknya aku taruh Untuk part selanjutnya Jadi kemungkinan Aku bikin 3 part Yang pertama Tadi menyusun Wordboard Kemudian Vector Tracing Untuk bagian desain ini Kemudian yang terakhir Adalah Branding ya Jadi biar Nontonnya juga enak Bisa berurutan Oke Sampai sini aja dulu Untuk tutorial Kita kali ini Kita ketemu Di part selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video